Pemirsa pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang akan menyasar vaksinasi COVID-19 bagi warga yang bermukim di Kepulauan. Guna menjangkau lokasi, Lanal Ketapang mengerahkan satu unit kapal TNI Angkatan Laut. Ini adalah kapal TNI Angkatan Laut yang akan dikerahkan untuk menjangkau warga yang tinggal di Kepulauan sekitar Kabupaten Ketapang untuk diberikan vaksin COVID-19. Dan Lanal Ketapang Letkol Laut Abdul Rajab mengatakan dua pulau yang akan dijangkau seperti Pulau Cempedak dan Pulau Bawal yang berada di sekitar Kendawangan. Dan kita juga menghadirkan ini ada kapal Angkatan Laut untuk mendukung, jadi kapal ini nanti akan mendukung yang wilayah pulau. Jadi untuk Ketapang sendiri ada dua pulau, itu Pulau Cempedak dan Pulau Bawal itu akan masuk dalam setelah dari suka bangun Ketapang. Kita akan ke Kepulauan yang di sekitar Kendawangan, jadi segmen kita memang masyarakat maritim dan kita juga tidak sendiri, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dari KSOP, Perhubungan, KKP, ada juga rekan-rekan dari Kepolisian dan dari TNI Angkatan Darat, dari Kodim, kita bersama-sama. Sementara itu Dinas Kesehatan memastikan kasus COVID-19 di Ketapang masih terkendali. Sampai saat ini karena kita melakukan 3T-nya, termasuk dengan paskes-paskes kita yang ada di kecamatan, sehingga kasus-kasus COVID-19 itu masih dapat terkendali. Jadi sampai saat ini kondisi kita akan pertahankan tetap berusaha di zona kuning. Lanal Ketapang juga turut berupaya membantu pemerintah dalam menciptakan kekebalan kelompok agar virus corona dapat segera diatasi. Masyarakat diingatkan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rossi Ulizar, Ainews, melaporkan.